Teman-teman juga Tapi ini saya agak jelasin Overview sistem PLTS Dan cara kerjanya Dan bagaimana yang hasilnya gitu Nanti kalau ada pertanyaan Mungkin setelah slide-nya selesai Nanti silakan ditanyakan Biar saya jawab satu-satu Biar enak Karena customer kan pertama Ada banyak pertanyaan Jadi biasa Bisa dinanya yang apa saja customer minta Oke saya mulai Ini overview sistem PLTS Sebenarnya kita Bright for the future Ini yang 5 megawatt di kupang Sebenarnya yang kita sekarang Mau launching itu bukan Yang di tempat umum ya Itu semua yang kita mau Kita mau launching itu Di rooftop Dan dayanya kecil sekali Jadi kayak 1300 Watt 1800 Watt 2250 Watt Dan 3400 Watt Jadi cuma 5 paket saja Kita mau pakai Ini cuma contoh doang Karena besar Jadi ada di itu Tujuannya hari ini Memberikan gambar secara umum Tentang energinya dan energinya dan energinya dan energinya dan Gimana dan perkembangan teknologinya Oke ini pendahuluan Energi listrik berperan penting Dan berapa berapa contoh Indonesia Dan berapa contoh Indonesia masih sekitar Dan berapa contoh Indonesia masih sekitar 77 MW doang Jadi masih rendah kalau rankingnya Indonesia Oke ini di arah daerahnya Ini di arah daerahnya Tapi kita sekarang yang mau diskusi itu bahas itu solar Dan solar itu install kapasiti cuma 77 MW Itu kurang dari 1% yang kebutuhan Kebutuhan yang kita butuh Sebenarnya kita bisa dapat 112 GW Tapi kita ambilnya sementara 77 MW Jadi masih rendah Kurang dari 1% Ini energi baru dan terbarukan Ada pemerintah juga Jadi kalau ada yang customer nanya Masalah pemerintah atau peraturan pemerintah gimana Sebenarnya peraturan dari ESDM dari 2015 sudah ada Semua pemasangan yang ada di rooftop Di rumah kecil Atau kurang dari 500 KW 500 KW Sebenarnya 1000 W itu 1 KW Jadi 500 KW Kurang dari 500 KW Itu tanpa izin Tanpa apa-apa Boleh digabung Nyambung sama jaringan PLN Jadi kalau kita pasang 1 KW 2 KW Tidak perlu izin dari PLN Tapi setelah selesai Setelah selesai pemasangan Kita harus ada SLO SLO artinya surat laik operasi Surat laik operasi itu setelah ada Harus bisa diajuin ke PLN Untuk kirim eksim meter Export import meteran Dan yang paket kita mau di launching Itu sudah termasuk biaya Material Biaya pemasangan Biaya penggiriman Biaya surat laik operasi Atas nama orangnya Bukan atas nama Modena Atas nama yang customer Yang Biaya penyambungan ke PLN Jadi PLN setelah kita ajuin Exim Export import meteran Itu namanya Kita ajuin ke PLN Dan PLN yang Kasih meteran itu Pasang meteran baru Yang exim import Oke Kalau bilang exim meteran itu Gunanya apa? Bedanya apa? Oke Bedanya Meteran itu Kita yang pakai dari PLN Berapapun pakai Ada tulisnya Kayak sama kayak yang meteran biasa Tapi ada tambahannya Dari solar panel Contoh Pagi atau siang Kita gak ada orang di rumah Atau gak ada yang pakai Solar energy Atau listrik Dayanya gak ada Jadi gimana Yang solar energy Yang hasil outputnya Dia kirim ke PLN Jadi PLN hitung itu juga Contoh sehari 10 kilowatt Yang kirim ke PLN Dia nanti Besok-besok Pas mau dipakai Bisa pakai dari yang 10 kilowatt Yang kita pernah Dari hasil dari solar energy Jadi Export juga Import juga Ada semua hitungan di PLN Jadi Lebih gampang Dan kurangin biaya Oke Satu lagi Ini kan belum ada baterai On gridnya ya Biar Kalau biasanya udah lihat Kita ada 5 paket itu SL 1300 OGD 1300 OGD itu Artinya On grid On grid itu Tanpa baterai Oke Tanpa baterai Kalau ada tanpa baterai Berarti Kita bisa Kurangin Biayanya Contoh Setiap bulan Kita bayarnya 10 juta Ya oke Kalau bilang Biayanya 10 juta Nanti pasangnya 1300 watt Mungkin bisa Kurangin 50 persen 30 persen Itu kan tergantung Setiap rumah-rumah Yang terpakainya Berapa Kita kan belum tahu Jadi Apa namanya Bisa bilang Kurangin biaya Yang PLN Itu Dan hemat Hemat artinya Karena ini lifetime Yang solar energy Pasang Inverter Solar panel Dan lain-lain Yang kita pasang Itu kurang lebih Tahan 25 tahun Lifetime nya Jadi Bisa bilang Buat 25 tahun Kita aman Minimal Untuk biaya itu Karena PLN kan Biaya Harga Penawaran Harga PLN Naik terus Contoh Sekarang 1470 rupiah Nanti pelan-pelan Kan naik 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan Mungkin harganya Naiknya Dua kali lipat Tapi solar energy Kan tetap aja Dia gak naik lagi Karena Kita hari ini Sudah investasi Yang beli Solar energy Itu konsepnya Dikit Tentang biaya Dan tentang Manfaatnya Oke Ini renewable energy Yang tadi KEP manfaat global Dan Itu sebenarnya Informasi yang umum Kasih Indonesia Memiliki potensi Karena Indonesia Daerah Daerahnya Kita bisa dapat 5 jam Kurang lebih 5 jam Mataharinya Irradiasi Per hari Tapi yang Daerah Eropa Dapatnya Cuma 2 jam Dan daerah Amerika juga Cuma 3 jam Tapi Indonesia Kurang lebih 5 jam Irradiasi Irradiasi Yang dapat Setiap Hari Jadi itu Agak Gimana Advantage Advantage Buat Orang-orang Indonesia Biar bisa Dimanfaatin Irradiasi Matahari Yang ada Karakteristik Tidak Akan Habis Umumnya Dimanfaatkan Di lokasi Sumber Energy Oke Ini Solar Irradiasi Yang Biasa Hitungannya Reflected To space 50.000 Absorbennya 120.000 Itu Hitungannya Secara Irradiasi Karena Matahari Itu Oke Satu lagi Saya mau Sampaikan Kalau bilang Solar Energy Gimana Solar Panel Itu Dapat Dari Matahari Oke Matahari Sun Itu Punya Irradiasi Radiation Solar Panel Yang Punya Solar Cell Itu Dia Tangkapnya Ambil Irradiasinya Jadi Dayanya Irradiasi Dan Satu Lagi Solar Energy Solar Panel Punya Direct Current DC Oke Listrik Ada Dua Tipo Satu Itu AC Artinya Alternate Current Kalau DC Itu Direct Current Yang Baterai Contoh Baterai Dan Solar Energy Solar Panel Itu Hasilkan Daya DC Bukan Daya AC Tapi Di Rumah Kita Itu AC Semua Alternate Current Jadi Rumahnya Lampu Contoh Solar Panel Lampu Itu Colok Sama Sorry Hello Hello Tidak mungkin, kenapa? Karena listrik frekuensinya beda, karena DC sama AC, maka kita dalam sistem itu jual, jual juga yang dari DC convert ke AC itu namanya inverter. Jadi contoh kalau kita jual satu paket, dalam sistem kan ada jual itu SL1300 OGD, on grid 1300 Watt, itu pas salesnya jual dari sales dalam sistem jual itu, nanti dalam sistem sebenarnya di SC mungkin tidak lihat itu sistemnya, cuma satu kodenya SKUnya satu doang. Tapi setelah jual itu, dalamnya ada isinya lima macam, satu solar panel, dua inverter, tiga instalasi, empat pengiriman, dan sertifikasi. Oke, semua ini sudah termasuk dalam satu paket, jadi SC salesnya tidak perlu bikin susah atau mikirnya banyak berapa. Sebenarnya dalam itu sudah termasuk semua yang material kebutuhannya. Jadi nanti kalau sudah dijual, sudah ada kan dalam sistem, nanti purchasing yang kirim atau gimana, nanti ada proses lagi untuk pengiriman material, dan ada survei juga. Karena kenapa ada survei, kalau mungkin, kemungkinan besar, kalau ada kecil mungkin bisa, kalau daya kecil kayak 1300-1800, mungkin kemungkinan besar bisa dilihatkan gudang, pengiriman logistik, dan langsung bisa dipasangkan. Kenapa? Karena biasanya rata-rata kalau rumahnya 60 meter doang, bisa dipasang itu 1300-1800. Kenapa? Karena 1300 atau 1800 itu cuma tiga lembar dan empat lembar solar panel yang harus dipasang di atapnya, rooftopnya. Jadi perkiraannya rumah 50 atau 60 meter, itu sudah cukup buat pasang solar energy. Kecuali ada yang mau pasang 3kw, 3000 watt atau 5000 watt, baru kita harus benar-benar survei dan benar-benar ukur. Karena 3000 watt atau 5000 watt itu perlu space-nya agak besar. Rumah yang sudah ada bangunan cukup atau enggak, itu yang paling utama. Jadi mungkin sales-nya kalau 1300-1800 bisa dilewatin itu. Bisa dilewatin semua surveinya, langsung bisa dikirim dan bisa dipasang. Jadi itu sudah diatur dalam sistemnya. Oke. Kalau nanya kenapa energi surya, ya biasanya kurang lebih customer tahu. Tapi kalau ada yang pertanyaan kayak gini, apa sih solar energy itu atau solar panel? Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya sebenarnya simple. Dari matahari lewat solar panel masuk ke inverter. Inverter konversi dari DC ke AC karena listrik solar panel tidak bisa langsung dipakai. Karena PLN-nya beda, A frekuensinya beda. Jadi kita langsung berubah oleh inverter dan jadinya AC. Langsung bisa dipakai. Jadi itulah manfaatnya. Dan biasanya customer yang banyak yang saya juga kan dulu sales dan ketemu customer yang nanya. Berapa sih saya butuh bayar per bulan kalau saya pasang ini? Oke. Untuk pertanyaan ini, mungkin kalau nanya ke customer, berapa KWH-nya atau billing-nya? Mungkin agak susah untuk minta billing-nya PLN. Banyak kali nggak ada PLN juga. Bill-nya nggak ada karena dia cuma isi pulsa atau isi token doang gitu kan. Oke. Sebenarnya, aku langsung biasanya bisa dipakai. Contoh, meterannya berapa per bulan isi. Kalau customer bilang 500 ribu, kita langsung bagi 1.400 rupiah. Karena harus ingat, kurang lebih 1.400 rupiah itu dari PLN. Biaya PLN ya, tarif PLN. Oke. Kalau tarif PLN itu, berarti contoh 500 bagi 1.400 dari sales. Langsung bisa dihitung. Berapa sih dia pakai dan berapa biaya bisa dikurangin. Oke. 1.300 kalau kita 5 jam, berarti 6.500. 6.500 kali 1.400. Jadi setiap hari kurang lebih bisa pakai, bisa hemat 30 ribuan setiap hari. Oke. Kalau kita setiap hari 30 dan 30 hari, karena matahari kan kurang lebih setiap hari ada. Hujan pun pasti dapat. Jadi kalau setiap hari 1.300 watt kita pasang, setiap hari kita dapat kurang lebih 30 ribu. Nah, sekarang klien itu 30 ribu ispend nggak setiap hari. Kalau tidak di ispend, dia bisa hemat kirim jual ke PLN. Bukan sebenarnya bukan jual, cuma titip. Contoh hari ini dapat banyak titip ke PLN. Besok langsung di, bisa balikin lagi. Contoh malam. Malam kita kan pakai karena nggak ada baterai, kita pakai PLN. Ya, yang sehari-sehari, setiap hari yang dapat siang hari, bisa dikembalikan yang malam. Jadi rata. Cara jawabnya kalau bilang berapa sih hemat atau gimana. Oke. Saya lanjut lagi. Oke. Tipe solar panel. Tipe solar panel sebenarnya ada tiga tipe. Tin film. Tin film itu metal. Yang jarang dipakai kecuali industri-industri. Kita pakenya water-based. Wefar-based. Wefar-based itu, kalau lihat, itu kan kaca tempat kaca yang tempel. Karena itu semua kaca ya. Pinggirannya, framenya aluminium. Mungkin kalau ada yang mau lihat juga bentuknya, bisa dilihat langsung di kantor Satrio. Atau gudang juga pun ada. Semua itu dalamnya, isinya dalam tempat kelas itu kayak wefar, kayak soft kertasnya. Jadi kita jualnya, kita yang punya, Modena yang punya itu wefar-based, yang wefar-nya, yang kertas soft, soft paper gitu. Jadi kita pakenya itu, bukan tin film. Oke. Energi surya ini PV development. Sebenarnya PLN ada total 321 megawatt mau ditargetkan. Tapi gara-gara pandemi mungkin targetnya mungkin belum bisa capai 321 megawatt. Ini cuma top 10 world's largest solar PV power plants. Itu mungkin cuma sebagai referensi aja. Karena 100 megawatt, 92 megawatt itu agak besar sekali. Tempatnya ya. Kebijakan pemerintah, sebenarnya yang tadi bilang ESDM 2009 juga ada, 2010 ada, 2013 ada. Dari PLN juga, 2013 sudah ada yang peraturan itu bisa langsung digabung sama PLN tanpa minta-minta izin dulu. Itu sudah ada. Oke. Kita lanjut lagi. Ini sebenarnya satu proyek dari saya. Ini di NTT, 1 megawatt. Itu buat NTT, sekarang masih jalan. Dan ini on grid, yang masih lancar. Dan ini sebagai proyek IPP, independent power plant. Ini program PLTS rooftop, itu 2013 sudah dikasih PV rooftop system with storage facility. Itu pakai baterai atau grid connect that DC power generated from PV panel is converted to AC power and it is fed to the grid. Jadi langsung bisa dipakai itu ada di dekret, direksi utama PT PLN sudah ada peraturannya. Jadi kita sebagai izin sudah aman. Kalau merupakan pembangkit listrik yang menghasilkan listrik dengan menggunakan photovoltaik. Yang sini ada hybrid system, ini ada stand-alone pakai baterai, ini grid tie. Grid tie itu langsung dari matahari ke solar panel, solar panel ke inverter, inverter ke load. Kalau lebih dari load, langsung kirim ke PLN. Jadi tiga tipe lah. Ini kenapa kita butuh pakai sistem PLTS? Karena tidak perlu bahan bakar, biaya operasi sangat minim lah. Tidak ada dikit lah. Paling fuzenya atau kabelnya bakar itu jarang sih. Dan cuci juga kan lumayan Indonesia hujan juga. Jadi agak bersih sendiri gitu. Umur operasi 25 tahun, matahari ya adalah insya Allah yang kasih matahari. Jadi ada terus. Ini sebenarnya my list of PV development dari BPPT. Tapi mungkin kita bisa lewat ini. Ini PLTS terbesar, tersebar, solar home system yang rumah-rumah kecil. Kita tidak pakai itu. Ini PLTS terpusat juga. Kita tidak. Ini stand alone tapi di rooftop. Ini stand alone artinya stand alone pakai baterai. Jadi dia tidak perlu PLN. Tanpa PLN dia bisa. Ini hybrid pakai PLN, pakai genset, pakai solar energy. Jadi bisa digabung semua di apa namanya. Semua dalam satu sistem itu. Artinya terpusat hybrid. Yang kita juga yang paket kedua. Kalau lihat SL1300HBR itu hybrid paketnya. Oke. Hybridnya artinya apa? Itu ada baterai. Jadi kita bisa hitung daya sesuai yang kebutuhan daya. 24 jam pasang baterainya. Itu sebenarnya agak modifikasi sih. Bisa di customize kalau bilang ke customer. Kalau dia mau 24 jam silahkan. Kalau customer maunya enggak. Kadang-kadang mati cuma satu jam saja. Kita bisa kasih satu jam juga. Jadi sekarang yang dalam paket yang mau dijual. Dan yang dalam paket tunjuk satu baterai atau dua piece baterai. Itu cuma sebentar. Kayaknya 2-3 jam cukup untuk baterai itu. Kalau rata-rata satu rumah 1300 atau 2200 Watt. Yang pasang meteran 2200 Watt. Jadi kurang lebih 3-4 jam cukup. Tapi kalau customer minta 12 jam. Karena malam-malam dia mau pakai terus. Atau total 24 jam dia tidak mau pakai PLN lagi. Ya sebagai PLN tetap ada cadangan. Tapi tidak mau PLN lagi. Bisa invoke saya di divisi solar. Langsung kita bisa disimulasikan kebutuhannya berapa. Itu bisa. Oke. Kita lanjut. Ini on-grid inverter yang tadi saya bilang. Seperti ini AC. Ini dari solar panel. Langsung masuk ke inverter. Inverter ke instead grid. Atau langsung ke beban. Ini terpusat versus tersebar. Sebenarnya beda. Beda antara on-grid atau hybrid. Oke. Bedanya apa? Nomor satu. At baterai. Kalau ada baterai karena baterainya mahal. Jadi kurang lebih harganya dua kali lipat. Kalau mau full. Ini nomor satu bedanya. Nomor dua. Baterai itu paling maksimal tahan lima tahun. Jadi setiap lima tahun harus diganti baterainya. Jadi itu juga. Itu namanya maintenance yang harus di. Harus biaya lagi besar. Jadi dan return of investment. Kembalikan semua yang investasi itu agak lama. Kalau pakai baterai hybrid itu kurang lebih lima tahun. Tapi kalau on-grid dua setengah tahun paling lambat. Tiga tahun sudah balik modal. Jadi orang tuh kalau bilang aku investasi 30 juta, 50 juta, atau 100 juta. Kenapa? Karena dalam tiga tahun itu balik modal. Secara hitungan umum ya. Ini contoh sistem PLTS. Ini Ters Pusat. Ini on-grid. Ini PLTH Baron Technopark yang BPPT punya untuk training. Oke. Ini PVR. Ini 1 MW Bali. Ini juga yang Cidata saya yang pasang itu. Dulu saya yang langsung dipasang dan project manager. Ini Cidata kalau ada yang mau langsung ke situ juga bisa dilihat. Semua bisa disurvey. Karena itu jadinya training center. Ini yang saya bilang. Ini pakainya solar panel itu tin film. Bukan monokristalin atau polikristalin. Jadi agak beda dari yang biasa kita pakai. Atau Moderna mau dipakai. Itu beda solar panelnya. Dan cuma 170 Watt satu solar panel. Kalau yang kita yang mau launching Moderna itu kurang lebih 450 Watt peak. Yang kita mau di launching. Jadi agak beda. Kurang lebih 2,5 kali lipat dari 170 Watt. Maka dia modul surya-nya terlalu banyak. 6.120 Watt. Oke. Ini central inverter yang 1 biji aja 500 KW. Karena itu total 1 MW. Ini dia pakai 2 sistem. Satu central inverter. Satu lagi yang string inverter. String inverter. Ini kecil-kecil. Kalau kecil namanya string inverter. Maka karena dia bisa masukin 20 string dalam 1 inverter. Sebentar. Maaf Pak Mamun. Ya. Boleh tanya. Ya boleh boleh. Untuk produk Moderna sendiri apakah sudah ada slide-nya Pak? Contoh bentuknya. Contoh bentuknya sebenarnya belum ada. Kalau bilang karena photoshootnya belum jadi-jadi. Jadi barangnya ada, materialnya ada. Cuma photoshootnya karena kreatifnya masih agak singgung. Kita bingung mengawang-awang produknya yang seperti apa gitu. Oke. Sebenarnya ini oke. Emang wajar dan benar. Valid lah. Question itu valid. Dan saya juga. Emang saya juga rasa itu benar. Saya bisa bilang semua solar panel yang ada di dunia ini bentuknya sama. Tapi ya emang wajar. Question itu valid dan wajar. Emang saya juga rasa itu. Kemarin juga sudah ngomong sama Pak Babu. Karena kreatif tim Dita lagi sibuk untuk moda Marvel. Jadi belum sempat photoshootnya gitu. Jadi belum ada. Kalau bilang mod panel surya sendiri belum ada. Inverter sendiri belum ada. Tapi ini bentuknya yang aku bilang ini. Ini nih. String inverter ini. Bentuknya ini. Cuma ini karena 20 KW. Kita cuma 1 KW. Jadi agak kecil. Bukan 20 kali lipat ya. Kayak setengahnya ini. Inverter. Bentuk inverternya. Oke. Saya buka bentuk inverternya yang real ya. Sebentar. Mungkin. Emang wajar itu jawabannya. Karena kalau kita belum tahu produknya kan agak susah. Oke saya buka yang itu ya. Tunggu. Sedang. Asalkan. Otak. Iya-anter. Terima kasih. Terima kasih. Kalau bilang model surya yang ini kita pakai. Berarti rumahnya serumah gedongan Pak ya? Ini ukurannya, ini ukurannya, saya kasih tahu ini ukurannya ada di sini. 2108, dimensinya satu lembar saja ya, 2108 x 1048 x 40. Jadi agak, apa namanya, kalau bilang itu agak bisa dilihat besar. Jadi sementara 1.300 itu 3 panel doang ya. 3 panel doang yang kita mau dipasang. Jadi kalau 1.300, 3 panel. 3 panel surya, ini. Besarnya, kurang lebih bisa bilang 1 meter x 2 meter. Kalau inverter, oke. Ini inverternya. Oke. Ini kalau 3KW, kita pakenya yang ini. Kalau 3KW, pakenya inverter yang ini. Bisa lihat sliding, Pak? Bisa, Pak. Kelihatan saya, Pak. Ya, oke. Ini kalau 3KW ya. Kalau 3KW ini saya lagi kirim yang... Terima kasih telah menonton! Ya Pak Dadan mau nanya Kalau 1 KW itu Berapa lembar itunya Pak tadi Maaf saya lupa 1 biji 450 Jadi kalau bilang 1 KW Enggak sampai 2 2 kan jadinya baru 900 ya Ya 900 Jadi Maka kita bukannya Ini Pak Biar rata sama itu 1300 Kenapa? Biar 3 panel Sebenarnya biasa orang kan jualnya 3000 KW tuh Sorry 1 KW 1000 Watt 1000 Watt dia pakainya 330 Watt Panelnya Kali 3 Tapi karena bentuknya Sama aja karena body Kalau framingnya ukurannya kurang lebih sama Jadi kita pilih ini yang paling besar Ini Oke Oke Ini saya dapet yang Itu inverternya ya Yang untuk Untuk 1 1300 Sama Ini Bisa lihat bentuknya Pak Bisa bisa Pak Oke Ini kalau saya bilang ya Ini Mikro inverter Kita pakai buat 1300 1800 1800 2000 Sama 2000 Sama Sorry 2250 Tiga paket itu Kita pakainya micro inverter Bukan yang inverter tadi yang Agak besar dan bentuknya Beda ya Pakai ini Mikro inverter Oke Kalau bilang ini juga Saya mau Tadi kasih tahu Semua punya monitoring system Artinya Ini sudah ada aplikasi Modena Yang bisa masukin serial number Dan Bisa lihat monitor Dari hp Atau dari website Atau dari manapun Bisa monitoring dari jauh Karena yang penting Bisa connect sama wifi Rumah Gitu Yang penting ada internet Jadi ini Mikro Mikro inverter Dan Kalau alatnya kecil Bukan besar Kayak yang tadi Yang kuningnya Yang 3KW Karena 3KW Tipunya beda Ini mikro inverter 3KW inverter Jadi kita pakainya Yang ini Untuk 1.300 1.800 Nanti ini kan jadi Brandnya Logo sama semua Itu jadinya Modena Brandingnya Modena semua Logo-logo semua Jadi agak Itulah inverter Yang dari 3.000 ke bawah Ini Kalau 3.000 ke atas Yang tadi kuning Pakainya Dua Dua barang Yang utama Yang lain-lain Kabel biasa Contoh pakai Jambo Atau Supreme Fuse DC Fuse Busbar DC Panel box Yang biasa Kecil 30x30 Jadi agak Biasa aja MCB Schneider Kalau barang Aksesorisnya Tapi yang penting Kalau saya Saya rasa Dari sales Cuma dua Barang Yang Udah bisa Diskusi Sama Customer Satu solar panel Satu lagi Yang inverter Dan Mikro inverter Ini Bisa taruh Di atas Rooftop langsung Tidak perlu Taruh Di bawah Jadi bawah Modul Ini kan Tipis Pak Sama kayak Satu laptop Jadi satu laptop Bisa taruh Nempel Di bawah Modul Surya Yang tadi Itu barangnya Mungkin Kita langsung Ke soal Jawab Biasanya Karena Secara umum Sebenarnya Kurang lebih Sama sih Secara umum Solar Energy Solar Panel Dan Inverter Secara Cara kerja Nunya Juga Sama Kayak Tadi Aku Seperti Bilang Dari DC KAC Inverter Yang berubah Daya Dan Jadinya Langsung AC Dan Bisa pakai Langsung Beban Dimana Mungkin Bisa dinanya Kalau ada Yang Mau Tanya Iya Mau Nanya Teman Teman Pak Saya Helmus Mau Nanya Boleh Pak Yang Pertanyaannya Itu Berarti Nanti Yang kita Pasarkan Itu Ke Customer Kita Jualnya Per Lembar Atau Per Yang tadi Itu Per Tiga Lembar Untuk 1300 Watt Per paket Gitu Pak Oke Kita Jual Per paket Bukan Per lembar Gini Kita Jualnya Jual Sistem Bukan Jual Bar Barang Saya Ulangin Lagi Kayak Modena Biasanya Modena Jualnya Satu Barang Kayak Dispenser Satu Atau Kulkas Satu Atau Apa Kompor Satu Itu kan Satuan Tapi Ini Kita Jualnya Sistem Jadi Dalam Sistem Contoh Kita Jualnya 1300 Watt Itu On Grid Kalau Jual 1300 Watt On Grid Otomatis Ikutin 1300 Artinya Dalam 1300 Ada Tiga Solar Panel Tiga Lembar Dan Satu Inverter Dan Satu Panel Box Kecil Dan Satu Apa MCB Cable Yang Panjang Butu Dan Sertifikat Laik Operasi Yang SLO Karena Ini Karena PLN Butu Dan Ajuin Ke PLN Untuk Export Import Materan Jadi Semua Sudah Termasuk Dalam Itu Dalam Satu Paket Yang Kita Maksudnya Modena Mau Dijual Jadi Kita Jual Sistem Bukan Satu Lembar Atau Satu Barang Ya Oh Berarti Maaf Pak Saya Potong Sebentar Itu Berarti Kalau Saya Jual Ini Berarti Sesuai Kebutuhan Dari Customer Contohnya Saya Ternyata Butuhnya Itu 3000 Watt Gitu Contohnya Baru Kita Sesuaikan Dengan Yang Kita Punya Berarti Begitu Ya Pak Sorry Saya Mau Nanya Contoh Saya Sales Mas Customer Kita Kan Olah Gitu Biar Lebih Enak Gombolong Soalnya Saya Bukan Orang Indonesia Jadi Banyak Hal Yang Kurang Paham Bahasannya Oke Saya Mau Nanya Kebutuhan Artinya Apa Kebutuhan Customer Uang Pembayaran Atau Kebutuhan Dayanya Customer Maunya Apa Sebagai Customer Bapak Maunya Apa Mau Bilih Solar Panel Oke Mau Bilih Solar Energy Terus Mau Apa Kebutuhan Dayanya Kalimah Mus Oh Saya Tanya Pak Iya Gimana Maunya Apa Mungkin Kalau Seperti What Saya Kekurangan Daya Di rumah Contohnya Pak Mungkin Saya Mau Pak Solar Gini Sorry Kalau Saya Potong Sebenarnya Gini Customer Itu Pasti Nanya Yang Aneh Aneh Dan Kita Bisa Bilang Bahasanya Paling Itu Dia Tidak Tidak Paham Apa Apa Jadi Pasti Nanya Saya Rumah Saya Mau Pasang Apa Gimana Caranya Gimana Dan Berapa Saya Bisa Hemat Bisa Cover Semua Berarti Tidak Perlu PLN Contoh Pertama Karena Tujuannya Apa Solar Panel Tujuannya Dia Tidak Mau Bayar PLN Karena PLN Mahal Setiap Bulan Bener Enggak Betul Kalau Gitu Kita Gak Boleh Bilang Gak Bisa Dan Belum Benar Kita Gak Bisa Bilang Oh Iya Pak Pasang Aja 1300 Atau 3000 Sudah Cover Kenapa Gak Bisa Bilang Karena Kita Belum Tahu Kebutuhan Dia Berapa Sih Gitu Mas Gimana Tadi Gimana Tadi Leng Mas Gimana Nanya Sebenarnya Aku Menanyakan Tentang Penjualannya Konsultasi Ke Customernya Sipa Tadi Yang Pertama Modena Akan Meluncurkan Nanti Yang Solar Sale Ini Nah Kalau Seandainya Ada Customer Ada Kebutuhan Dengan Solar Sale Ini Nah Yang Kita Jual Itu Yang Pertama Tadi Itu Per Lembar Atau Per Paket Tapi Sudah Dijawab Itu Berarti Sesuai Kebutuhan Kita Tidak Jual Satu Atau Dua Lembar Yang Pertanyaan Berarti Saya Cuma Negasin Berarti Kalau Seandainya Customer Punya Kebutuhan Ternyata Saya Butuhnya 2.500 Watt Berarti Kita Sesuaikan Solar Sale Yang Kita Jual Ini Kalau Tadi 1.300 Dia Berarti Tiga Lembar Nah Kalau Customer 2.500 Watt Berarti Kali Dua paket Apakah Seperti Itu Atau Bukan Gitu Aja Si Pak Terima Kasih Bukan Bukan Kenapa Contoh Kalau Mau Jual Dua paket Kan Ikut Lagi Dua Invertor Disana Oh Betul Pak Lembarnya Kita Bisa Multiply Multiple Kayak Tiga Lembar Oke Kita Pasang 6 Lembar Contoh Ya Tapi Invertor Ini Juga Ikut Dua Apa Sertifikat Juga Ikut Dua Atau Panel Distribusi Panel Box Semua Kan Ikut Dua Kalau Pilih Dua Kali Satu Paket Maksud Saya Jadi Gini Apa Namanya Kalau Dia Bilang Oke Saya Butuh 2500 Berarti Mungkin Salesnya Bisa Di Arahin Berarti Ibu Belinya Yang 2250 Watt Karena Kita Paketnya Bukan 1300 Kita Punya Paket 1300 1800 2250 Sama 3000 Oke Artinya Artinya Bisa Bisa Diarahin Ibu Mau 2250 Atau Yang 3000 Karena 2500 Gak Ada Loncat Langsung Berarti Kita Kita Sudah Punya Paket Paket Sendiri Apa Baru Sesuaikan Aja Yang Terdekat Dengan Customer Oh Baik Saya Paham Oke Contoh Ada Yang Benar Benar Enggak Saya Maunya 2500 Saja Enggak Mau 3000 Atau 2250 Ya Kalau Gitu Sales Bisa Kontakt Sama Divisi Solar Langsung Dan Tanya Gimana Solusinya Karena Dalam Sistem Sales Bilang Oke Saya Kasih 2500 Dalam Sistem Gak Bisa Jual Karena Dalam Sistem Gak Ada 2500 Dan Kalau Jual 1302 Kali Itu Customer Rugi Kenapa Karena Dia Bisa Bilih Satu Inverter 3000 Apain Dia Bilih Dua Inverter 1300 Jadi Lebih Mahal Jatuhnya Ke Customer Contoh Kalau 3KW Harganya 50 Juta Kalau 1300 Kali 2 Harganya 60 Juta Kan Beda 10 Juta Lebih Malah Lebih 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 3KW Jadi Mending Bilih 3KW Jadi Dalam Sistem Juga Sales Tidak Bisa Jual Yang Sesuai Permintaan Sales Cuma Punya Paket Oke Sales Punya Paket Cuma Itu Ruang 1300 1800 Dan Lain Lain Gitu Oke 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 Siap Ada yang lain Mungkin Tanya Pak Sorry Pak Mau tanya Pak Silahkan Pak Saya ingin Sebelumnya Saya mau tanya Aja Pak Misalnya Konsumen Tersebut Tinggal Di daerah Yang Intensitas Curah Hujannya Sering Pak Atau Tinggi Nah Masih Memungkinkan Pak Jika Dipasang Solar Panel Ini Pak Oke Kalau Bilang Gitu Bisa Kenapa Karena Yang Tadi Saya Seperti Bilang 5 Jam Atau 4 Setengah Jam Karena Daerah Apa Tergantung Daerah Tapi Di Indonesia 4 Jam 20 Minit Mulai Dari 4 Jam 20 Minit Sampai 5 Jam 15 Minit Itu Rata Rata Ya Karena Daerah Beda Beda Oke Kalau Kita Ambil Rata Ratanya Aja Yang 4 Jam Bogor Juga Yang Bogor Atas Yang Cijeruk Yang Daerah Cijeruk Kalau Saya Lihat Sering Kalau Saya Ke Villa Langsung Hujan Terus Kalau Sore Aja Jam 2 Udah Mulai Hujan Bisa Bilang Itu Bisa Enggak Oke Artinya Bisa Kenapa Yang Sun Hauer Yang Matahari Jam Par Jam Matahari Itu Langsung Kita Sebutin Yang Empat Jam Itu Karena Hitungannya Par Tahun Bukan Par Hari Ya Awas Artinya Artinya Gini Kalau Bilang Empat Jam Kita Hitung Empat Jam Contoh Empat Jam Par Hari Kali 365 Artinya 1460 Jam Kita Dapat Par Tahun Mungkin Hari Ini Gak Ada Empat Jam Wajar Besok Gak Ada Seminggu Gak Ada Tapi Mungkin Musim Season Kering Contoh Sekarang Yang Panas Banget Mungkin Sekarang Lima Jam Nama Jam Jadi Total Hitungannya 1460 Jam Par Tahun Tetap Aja Tutup Itu Hitungannya Jadi Secara Hitungannya Partahunan Karena Partahunan Agak Panjang Cerita Jadi Kita Bilangnya Oh Iya Par Hari 4 Jam 4 Setengah Jam Atau 5 Jam Padahal Hitungan Tetap Dari Satelit NASA Itu 5 Jam Par Hari Par Tahunan 365 Hari Hitungannya Oke Baik Pak Berarti Masih Tetap Bisa Ya Pak Iya Bisa 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 Oke Saya mau kasih tahu paketnya Mungkin ini paketnya Belum tahu Semua teman-teman Sudah dapat belum paketnya Ini saya Apa Buka paketnya Mungkin bisa lihat ya Bisa lihat Siapa Oke Ii yang paket pertama SL1350 OGD On grid Isinya apa Inverter On grid system Yang 1350 Watt 3 piece Solar panel Installation Semua Artinya apa Kalau jual Minta Ada yang minta 1500 Dalam Sistem Gak bisa jual Karena gak ada 1500 Jadi Arahin ke 1800 Atau 1350 Ini 1800 Ini yang Hybrid Yang tadi Bilang Tapi Dalam Hybrid Artinya Kalau ada yang Nanya Lebihannya Apa sih Harganya Lebih mahal Contoh Karena Sini ada Include 4 pieces Of Battery Yang 12 volt 100 AH Dan Inverter Dapatnya Hybrid System Bukan On grid Yang foto Kayak tadi Aku liatin Jatuhnya Yang kuning Yang besar Semua Dapat Maka Harganya Beda 10 jutaan Ini kan Harga Setelah Diskon Ya Betul Ini Kalau yang LSL 1800 OGD Ya Sama Tapi Dia inverter Dapat 2000 Watt Bukan 1800 Ya Dia dapat Inverter 2000 Watt Sama Seperti ini Baterainya 4 piece Juga Ini SL 2200 4 piece Juga Karena 2250 Itu Enggak terlalu Signifikan Untuk Berubah Tambahin Satu Baterai Dan Satu Lagi Baterai Tidak Bisa Ditambahin Satu Lagi Tambahin Aja Gak Bisa Oke Satu Lagi Saya Jelasin Kenapa Baterai Tidak Bisa Ditambahin Satu Karena Sistem Yang Kita Mau Pakai Itu 48 Volt Ya Mungkin Apa Tidak Perlu Jelasin Banyak Ke Customer Nanti Customer Sendiri Aja Bingung Tapi Sebagai Info Sebagai Knowledge Saya Kasih Tahu Contoh Baterai Itu Kan Baterai Yang Ada Di Pasar Sekarang Itu 12 Volt Itu Yang Baterai Umum Kita Bisa Dapat Dan Kita Punya Istot Juga Oke Yang 12 Volt Sistem Kita 48 Volt Solar Panel Sama Inverter Juga Tidak Mungkin Kita Pasang Cuma 12 Volt Satu Biji Karena Dia Tidak Nambung Bakar Baterai Nanti Jadi Kenapa Ada 4 Bis Karena Kita Pasang Paralel Jadi 12 Kali 4 Jadi 48 Volt Oke Kalau Ada Customer Enggak Saya Mau Tambahin Satu Baterai Aja Gak Bisa Dia Tambahin Satu Baterai Harus Tambahin 4 Lagi Karena Loncatnya 4 4 4 Karena Kita Harus Ikutin Yang Solar Panel 48 Volt Oke Tetap Aja Dalam Sistem Kalau Kayak Modifikasi Ini Mungkin Sales Bisa Kontak Sama Saya Atau Divisi Solar Bisa Kita Bisa Arahin Atau Bikin Modisi Modifikasi Yang Apa Kita Bikin Sesuai Gitu Clear Pak Ada yang lagi Mau ditanya Kalau Yang SL 1350 HBR Itu Bukan Yang 27 Juta Yang Satu Lagi Pak Yang Atas Ya Oke Itu Yang Misalkan Yang 27 Juta Itu Pak Yang OGD Seandainya Si Konsumen Mau Dipasang Baterai Juga Nanti Penambahannya Dari Yang Terat Disitu Berapa Kira-kira Pak Ini Ada Kalau Mau Pasang Baterai Ini HBR Hybrid Tapi Enggak Kalau Yang Hybrid Tapi Seandainya Kalau Yang ODG Berarti ODG Sama Sekali Tidak Bisa Dipasangin Baterai Pak Kalau OGD Gak Bisa Karena Inverternya Beda Karena Invertor Takutnya Pak Misalkan Seandainya Si Konsumen Beli Yang Itu Seandainya Sekarang Ternyata Berjalannya Waktu Setahun Dua Tahun Pengen Nambah Berarti Intinya Kalau Yang ODG Itu Tidak Bisa Ditambahin Baterai Gitu Pak Gak Bisa Cuma Tambahin Dia Harus Ganti Inverternya Inverternya Ya Karena Tipe Inverternya Siap Kecuali Kecuali Dia Sorry Kecuali Dia Udah Bili HBR Yang Hybrid 1350 Nanti Wala-wala Dia Mau Tambahin Baterai Bisa Karena Itu Cuma Tambahin Baterai Bukan Sistem Berarti Memang Antara Yang OGD Sama HBR Memang Secara Sistem Memang Dia Berbeda Pak Ya Berbeda Benar Karena Inverternya Yang Beda Solar Penel Tetap Sama Sama Tidak Ada Perubahan Tapi Perubahan Di Invertor Aja Oke Tadi Tadi Siapa Iing Kayaknya Mau Dikanya Ya Gimana Pak Pak Tadi kan Yang 1300 Dan 1800 Itu Aslinya Udah Bisa Dipasang Langsung Pak Nah Cuma Misalnya Konsuminya Tetap Mau Kunjungan Surpay Dulu Pak Takutnya Di Kondisi Lapangan Atau Rumahnya Itu Gak Memungkinkan Gitu Atau Gak Bisa Gak Tetap Di Kunjungan Surpay Dahulu Emang Semua Paket Sudah Ada Termasuk Survei Sudah Termasuk Survei Cuma Biasanya Kenapa Kalau yang kecil 1300 1800 Aku tuh Biasanya Biar Nggak Bolak Balik Surveiarnya Surveyor Kan Teknisi Juga Jadi Sekalian Bawa Barangnya Gitu Maksud saya Biar Nggak Dua Kali Bolak Balik Itu Artinya Biasanya Dan Ada Nanti kan Ada Formulir Yang harus Diisi Pas mau Beli Dalam Formulir Itu Ada Tulis Rumahnya Berapa Meter Misalnya 60 Ya Cukup Banget Karena 1350 Itu kan Tiga Lembar Tiga Lembar Artinya Tiga Meter Kali Dua Meter Iya Bener Kan Satu Kali Dua Tiga Tiga Kali Dua Jadi 6 Meter Kwadrat Baru Jadi Kalau Saya Maksudnya Berani Untuk Bawa Langsung Seribu Tiga Jadi Dia Survei Dan Setelah Survei Dia Mungkin Ya Oke Lah Nggak Mau Langsung Pasang Tapi Dia Sudah Selesai Setengah Hari Dia Sudah Bisa Kerja Gitu Jadi Besok Tinggal Selesai Udah Langsung Selesai Sehari Pekerjaannya Biar Cepat Beres Pekerjaannya Pemasangannya Itu aja sih Jadi Biar Langsung Berangkat Sama Barangnya Surveyor Gitu Ada Lagi Bagus Kalau Pertanian Kayak Gini Kan Bagus Karena Setiap Hari Sales Customer Nanya Seles Terus Sampai Seles Jadi Botak Kayak Aku Aku Mungkin Udah Jadi Biasanya Agak Agak Sulit Handle Customer Apalagi Ini Barang Baru Dan Sistem Ini Solar Sistem Jadi Agak Sulit Oke Dan Satu lagi Kalau ada Yang Customer Atas 4000 5000 Atau Gak Ada Yang Belum Bisa Kasih Solusi Tercepat Daripada Customer Yang Bosen Atau Males Atau Dia Bilang Sales Nggak Tahu Apa Atau Gimana Langsung Bisa Dikonnect Bisa Konek Ke Saya Langsung Telepon Whatsapp Atau Team Langsung Dan Nanya Langsung Sama Customer Jadi Kita Bisa Diarahin Dan Kalau Customer Gak Ada Waktu Ambil Nomor Dan Kita Bisa Langsung Survey Di rumah Dia Dan Kita Bisa Ngomong Di Sana Dan Bisa Jual Di Sana Jadi Jual Bisa Langsung Ke Rumah Dia Juga Bisa Kalau Gak Ada Waktu Atau Belum Mau Beda Dari Yang Sudah Kita Punya Ada Lagi Yang Mau Nanya Pak Mau Nanya Ketersediaan Part Bagaimana Pak Terima Kasih Sorry Sorry Tadi Putus Gimana Gimana Ketersediaan Partnya Seperti Apa Contohnya Ada Solar Cell Yang Satu Mungkin Putus Kejatuhan Sesuatu Atau Pecah Itu Bagaimana Pak Oke Itu Sebenarnya Karena Ini Pertama Kali Kita Belum Ada Apa Belum Saya Masukin Yang Satu Lembar Satu Lembar Nanti Kelanjutannya Ada Juga Yang Ikutin Mungkin Minggu Pertama Karena Minggu Pertama Atau Dua Minggu Pertama Kan Kita Mau Lihat Gimana Reaction Dari Yang Sales Kalau Ada Yang Banyak Nanya Pertama Kali Kan Gak Mungkin Sebelum Kita Jual Udah Dirusak Tapi Pasti Ada Spare Part Yang Contoh Inverter Dan Modul Surya Sudah Ada Spare Part Gantian Jadi Kalau Ada Yang Inverter Rusak Kita Kasih Garansi Juga Satu Tahun Garansi Sistem Kita Kasih Satu Tahun Artinya Dalam Satu Tahun Kalau Ada Apa Kita Yang Perbaiki Gratis Dan Kalau Perlu Ganti Juga Gratis Itu Kita Masih Garansi Sama Kita Tapi Setelah Setahun Kalau Ada Yang Mau Juga Mau Beli Cuma Inverter Ini Aja Karena Inverter Rusak Kita Bisa Nanti Ada Di Sistem Sistem Juga Solar Panel Par Lebar Dan Inverter Par Peace Jadi Itu Ada Ada yang bertanya-pertanyaan lagi cukup 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 kalau gitu dan satu lagi saya share nomor saya kalau ada yang mau nanya atau apa-apa bisa langsung di bisa langsung di WA atau tim saya aktif terus di HP juga jadi kalau ada yang mau nanya silahkan bisa dinanya kapanpun baik Pak saya rasa sementara hari ini sudah cukup nanti insya Allah kalau ada yang mau sesi lagi atau pertanyaan lagi silahkan kapanpun saya siap nunggu ini kali Pak ya nunggu slide dari modernanya dari bapaknya kali ya yang untuk produk kitanya kali ya iya pasti tadi ini tadi bikin sesi lagi iya bikin sesi lagi mungkin ada apa slide-nya foto sessionnya belum selesai mungkin paling minggu depan lah Senin atau Selasa kalau sudah jadi iya insya Allah saya share sama teman-teman juga siap siap yaudah kalau gitu sudah selesai nanti saya permit karena ada lagi ini meeting yang sebelahnya jadi insya Allah kalau ada pertanyaan silahkan kontak jangan malu-malu dan jangan takutannya ya saya silah saya setiain terus ya 24 jam di HP juga ada karena biasa sama Australia juga kerja jadi ada waktunya oke kalau gitu semua teman-teman terima kasih bapak-bapak ibu-ibu terima kasih terima kasih mohon maaf mohon maaf belum maksimal tapi insya Allah nanti kita sesi lagi ya amin oke luar biasa pak siap oke terima kasih terima kasih buratna pesawatnya jangan diparkir disitu buratna selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih